Intro Halo guys Balik lagi di channel Koki Ajaib Nah, kali ini Gue mau bikin makanan Yang ringan lagi Nah, itu makanannya Sama seperti video Yang chicken pot pie, cuman ini versi Manisnya, nama makanannya Adalah banana pot pie Nah, banana pot pie itu Nanti cream sauce nya Itu pake coklat cream sauce, bukan cream sauce Biasa, jangan lupa like, komen Dan subscribe nya Dan di share video ini ke teman-teman Kalian Oke, nah sekarang Kita jelasin dulu bahan-bahannya ya Pertama, disini ada Tepung terigu Nah, tepung terigu ini nanti Buat Berasal awalnya dari cream sauce kita Nanti ini Pertama, masukin margarin, terus masukin tepung Nanti diaduk-aduk, baru masuk Bahan kedua, yaitu susu Susu Kalian bisa pake susu apa aja Yang penting yang full cream Terus disini ada Coklat Ini sekitar 40 gram Ini coklat ya Coklat susu Bisa Yang penting jangan coklat yang pahit Oke Nah, terus disini ada pisang Nah, kalian teman-teman di rumah Bisa pake pisang apa aja Tapi dianjurkan pake pisang yang manis Terus abis itu Sebelum Kenapa bisa jadi seperti ini Itu karena Dikukus terlebih dahulu Nah, nanti kalau udah dikukus Kulitnya udah dikupas Terus dipotong-potong Nanti jadinya seperti ini Nah, disini ada Putih telur Nah, disini juga ada Kulit pangsit Nah, bagi teman-teman yang belum nonton Di chicken pot pie Kenapa sih kita pake kulit pangsit Karena kalau chicken pot pie itu Atau Supa-sup itu Dia kan diatasnya itu kan pake roti Yang bisa mengembang itu kan crispy Nah, kalau misalnya Itu pake rotinya namanya puff pastry Nah, kan kalian pasti susah kan di rumah Kalau misalnya mau cari puff pastry Jadi lebih simpelnya kita pake kulit pangsit aja Karena kalian pasti akan nemuin aja di tukang sayur Di pasar Pasti akan ketemu Oke Nah, ini semua bahan-bahan ini udah dijelasin Sekarang mari kita ke dapur Dan kita masak Oke guys, nah ini bahan-bahan ini udah ada disini semua Nah, tuh Ini udah ada margarin Tepung Coklat Pisang Sama susu Oke Sekarang kita masukin dulu menteganya Ini kalian kalau misalnya Tidak ada butter Kalian bisa pake margarin Tapi kalau ada butter Lebih disarankan menggunakan butter Oke Kita masukin Oke Ini kita lelahin dulu Nah, sekarang kita masukin ini sekitar 1 sendok makan tepung Kita masukin semua Terus ini kita adik Kita campur Sampai Kepungnya tercampur semua Oke Oke, udah tercampur semua Sekarang kita masukin Susu Oke, kita masukin susu Ini cukup Nah, sekarang kita aduk-aduk Sampai tercampur semua Dan mulai mengental Sampai Oke, guys Ini udah mulai mengental Nah, sekarang kita masukin coklatnya Sedikit-sedikit Nah, pokoknya diaduk nanti sampai dia melalui Dan bu mass okay Hai Lepang Bers Oke, ini udah mulai kecampur Ini kita masukin semua Sisa semua Kita masukin Oke Nah, ini pokoknya diaduk Sampai rata Sampai kita masukin Nah, ini kita ganti Ke spatula ya Biar gampang Karena kita mau nyampur pisangnya Di dalam sini Oke, ini kita masukin semua Langsung Oke, guys Nah, ini kan pisangnya udah masuk nih Udah kecampur semua Tuh Oke Nah, ini pokoknya dididihin lagi Nanti kalau udah mendidih Dimatikan Nanti ditaruh ke tempat kecil gitu Terus nanti Dipasangin kulit pangsit Oke Nah, guys Ini udah jadi nih Tuh Ini coklat krim sauce Banana coklat krim saucenya udah jadi Tuh ya Udah jadi Nah, sekarang kita Kuangin dulu ke sini Ke tempat yang lebih kecil Oke Nah, sekarang kita ambil dulu kulit pangsitnya ini Oke Ini berapa lembar Ini berapa lembar? Beratusan Oke, udah Nah, sekarang ini ada putih telur Nah, ini putih telurnya kita kolesin dulu di pinggiran sini Oke Kolesin dulu di pinggiran sini Supaya apa? Supaya Pulit pangsitnya ini bisa menempel dengan baik Oke Kemudian kita taruh seperti ini Oke 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 Oke, guys Udah jadi Udah ketutup Ya Nah Udah Perjadinya kayak gini Udah ketutup rapat Nanti tinggal ini dimasukin ke dalam oven microwave kalian Oke, guys Nah, ini udah jadi Nah, ini udah jadi nih Ntar jadi hasil akhir Kayak gini Udah panas Lihat ya Ini karena panas Jadi dikasih lihatnya dari sini aja Tuh Udah jadi Walaupun gak ngembang Tapi jadinya crispy Oke Nah, sekarang Kita pecahin aja Coba ya Ini Satu Dua Tiga Wah Wah Oke, sekarang kita cobain ya Hati-hati ini panas Tiap dulu Ini Enaknya Ya manisnya pas Rasa coklatnya dapet Crunchy crispy dari kulit Langsitnya juga pas Nah bagi teman-teman yang suka Dengan video ini jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Video ini dan kalau menurut kalian Video ini membantu kalian Jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian Semua Oke ini udah jadi Ini berhasil Oke nah bagi teman-teman yang udah nonton Sampai akhir terima kasih Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke Oke ajaib pamit dulu See you on the next video